Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti seluruh kementerian lembaga untuk memprioritaskan belanja produk dalam negeri. Dengan tegas Presiden menyebut gemar belanja barang impor sebagai tindakan bodoh dan harus disangsi tegas. Dalam rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah, Presiden mendorong capaian target komitmen belanja dalam negeri senilai 720 triliun rupiah. Presiden memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Mengawasi Kepatuhan Kementerian, Lembaga, Pemda, dan BUMD agar memenuhi target belanja dalam negeri. Bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, Badan, PTA Perorangan, PTA Karyawan. Dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.